Tersangka Bribka Riki Rizal alias Bribka RR membeberkan ucapan terakhir Brigadir Nofriyasa Yosua Huta Barat alias Brigadir J sebelum kematiannya. Dilansir dari Tribunwo.com, ia membeberkan detik-detik eksekusi Brigadir J yang dilakukan tersangka Barada Richard, Eliezer alias Barada E. Melalui pengacarannya, Erman Umar, Bribka RR menyampaikan bahwa tersangka otak pelaku Fendi Sambu sempat berteriak pada korban. Dikutip lebih lanjut dari Tribunwo.com, dari Kanal Narasi Newsroom, Minggu 11 September 2022, Erman membacakan berita pemeriksaan yang berisi pengakuan Bribka RR. Sang klien membeberkan kejadian di rumah dinas Duren 3 saat insiden terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Begitu saya atau Bribka RR masuk dalam rumah, di ruang tengah saat itu sudah ada Sambu dan R.E. tutur Erman. Lebih lanjut, ketika memasuki ruangan, Bribka RR melihat Brigadir J sudah berhadapan dengan Fendi Sambu dan Barada E. Yang kemudian mendengar Fendi Sambu bersarung memberitakan korban untuk berjongkok. Saya berjalan ke ruang tengah ke arah Yosua berada di depan Pak Sambu dan R.E. Kemudian saya hanya ingat mendengar Pak FS mengucap jongkok. Namun Brigadir J tak serta-merta menutup pemerintah atasannya dan justru berusaha melindungi diri. Seolah kebingungan, Brigadir J menanyakan apa yang terjadi sebelum kemudian timah panas menembus tubuhnya yang langsung mengibatkan kematian. Tetapi Yosua tidak mau dan mundur untuk mengangkat kedua tangan di depan dada untuk melindungi diri sambil berkata, Eh ada apa ini tutur Erman. Lalu R.E. menembakkan ke arah dada Yosua menggunakan jatah miliknya sampai Yosua jatuh terlengkup di dekat tangga di depan kamar mandi.